Halo assalamualaikum selamat malam teman-teman di video kali ini saya akan memberikan tutorial ya yang emang sering sekali terjadi di mesin hitam saya akan memberikan tutorial yang sangat lengkap jadi simak terus tutorialnya teman-teman jangan di skip ya dua faktor yang menjadi penyebab jahitan bawah itu menggumpal teman-teman menggumpal itu seperti apa sih ini mungkin saya percontohkan disini nah nah seperti inilah bagian bawah itu gak menjahit malah menggumpal seperti ini ini salah satu contohnya hasil jahitannya salah satu faktor pertama ya akan saya bahas adalah dari pendorong Rotary yang mana sih pendorong Rotary saya coba buka dulu ya bagian bloknya saya buka seperti ini nah pendorong Rotary itu adalah yang bagian sini teman-teman bagian sini indikatornya kalau pendorong Rotary nya udah udah rusak ya ataupun jadi menjadi penyebabnya adalah posisi ini akan Rotary teh Rotary atau sarangan mungkin kalian bilangnya sarangan di sebelah kanan ya seperti ini kita putar rodanya ya kita putar tarah Hai saya putar dulu rodanya teman-teman seperti ini nah di posisi seperti ini putaran Rotary ini dan rodanya ini macet teman-teman atau serat biasanya set terus kalau kalian misal seperti ini nah ini serat nggak bisa dicabut nih nggak bisa dicabut sedangkan dalam posisi eh kembali ke asal ya kekasih disini nah disini ini longgar ini bisa dicabut nih nah dalam posisi seperti ini ini justru longgar ini bisa dicabut ya seperti itu nah ini adalah faktor utama penyebab dari jahitan bawah itu mengumpal ini penyebabnya apa sih gitu dan pertanyaannya pasti seperti itu eh akibat dari bagian sini itu pernah kegetok atau pernah pernah benturan ya intinya pernah benturan jadi sih bagian sininya itu terlalu ke arah depan teman-teman cara terlalu ke arah depan jadi solusinya bisa kalian coba digetok ya di arah depan seperti ini nah seperti ini ketok dalam posisi bloknya ini dibuka dulu seperti ini nah seperti ini lalu kalian tinggal getok aja seperti ini dari depan ya ini karena posisi si bagian eh pendorongnya ini lebih cenderung condong ke depan teman-teman dia condong ke depan ke arah-arah luar sini ya sehingga pergerakannya sehingga posisinya kurang proporsi di sebelah sini dia melebar sedangkan kalau posisi dia beralih ke sini jadi bu dia itu lebih cenderung menyempit nah seperti itu jadi ini kurang-kurang kedalam ini bagian sininya kau kedalam bagian tengah ininya kurang kedalam itu jika solusi itu kurang pas karena ini kan harus presisi ya posisinya harus sangat presisi saya sarankan daripada kalian capek-capek ya getok-getok belum tentu juga bagus ya mending ganti aja kalau ganti segimana sih Bang supaya bisa langsung jadi gitu kan saya sarankan kalau ganti ini dengan asnya nah saya balik dulu sini jadi kalian beli Asporos ini berikut dengan pendorongnya sini nah ini Asporos ini untuk produknya nanti saya bisa sertakan linknya di deskripsi maupun di komentar teman-teman Hai nah faktor kedua adalah ini faktor klasik ya faktor klasik yang kedua faktor yang menyebabkan dari mesin jahit ini menggumpal adalah mesin yang jarang dipakai teman-teman disini saya lihatkan pendurukan dulu kameranya bagian sini entah itu blok yang sejenis ini ataupun blok yang oven seperti ini bagian sini itu karena jarang dipakai ya jadi penuh karat penuh karat dan bagian sini juga bisa bisa jadi penuh karat juga ya solusinya tinggal kalian gosok aja pakai apa namanya itu pakai amplas bagian sininya juga kalian gosok-gosok pakai amplas ya posisinya ini kan bisa diputar-putar ya nah bagian blok ini bagian pendoknya bisa diputar-putar kan jadi kalian bisa putar-putar bagian sini mana yang mau digosok dibersihkan dulu pakai amplas bagian sini juga bisa seperti itu untuk supaya lebih detail membersihkannya bisa kalian buka ya bagian untuk yang blok tertutup seperti ini kalian buka ini ya udah bau di satu untuk menghindari salah pasang nanti ya kalian tinggal foto dulu ya sebelum di buka ataupun lihat tutorial ini lah nggak papa ini lebih detail masalah kalau lihat video kan seperti ini nah bagian sininya kalian kalau ada karat-karat kalian amplas dulu terus kasih minyak lap-lap dulu ya debu-debunya baru dikasih minyak sama halnya dengan blok seperti ini sama kalian juga disini kan nanti tapi perputaran retari juga kalian bersihkan debu-debunya kotorannya amplas sedikit kasih minyak untuk mesin yang jarang dipakai teman-teman itu adalah faktor kedua dari hasil dari jahitan bawah itu menggumpal sekian teman-teman semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh